Kita melihat di Provinsi Jawa Timur, hari ini 213 kasus, ini meningkat dibanding hari kemarin. Kemudian Provinsi Papua juga meningkat, 94 kasus dibanding hari kemarin. Provinsi DKI, 60 kasus, ini kalau dibanding hari kemarin terjadi penurunan. Kemudian Sulawesi Selatan, 44 kasus kalau dibanding dengan kemarin ini adalah penurunan. Sumatera Selatan, 24 kasus jika dibandingkan dengan hari kemarin ini penurunan. Ada empat Provinsi yang melaporkan sekarang hanya ada satu kasus positif. Dan 11 Provinsi yang hari ini dilaporkan tidak ada penambahan kasus sama sekali.